Hai sepuluh hari setelah kita lakukan pemangkasan ini hasilnya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan melakukan pemangkasan atau pruning pada pohon lombok ini ya lombok ini sudah satu kali pemupukan ini akan saya lakukan pemangkasan kita pangkas saja batangnya tidak usah disayang-sayang karena ini sudah mau masuki pemupukan yang kedua jadi kita pangkas dan kemudian nanti kita pupuk tujuan dari pemangkasan ini yaitu untuk mendapatkan cabang yang banyak jadi postur lombok ini nanti rendah lebih rimbun dan berbuah banyak kita potong saja setelah kita lakukan pemangkasan nanti batang bawah ini akan membesar dan kemudian membentuk tunas banyak sekarang kalau tidak dipangkas biasanya ini font lombok ini akan kurus tinggi ya pertumbuhannya semakin ke atas jadi kurang mantap kita lihat karena ini kita tanam di polybag setelah kita pangkas semua selanjutnya ini akan saya pupuk menggunakan racikan pertumbuhan atau vegetatif ya kawan-kawan ini keadaan dua minggu setelah kita pruning begini keadaannya ini batang lombok juga sudah mulai membesar dan tumbuh banyak tunas di sini saya akan melakukan pemupukan namun karena musim hujan disini saya menggunakan pupuk granul NPK kita ambil sedikit saja sejumput kira-kira ini 20 putir granulanya kita taburkan mengelilingi saja ke pohonnya pemupukan menggunakan pupuk padat atau granul ini dia berlahan-lahan sistem kerjanya jadi terlarut sedikit demi sedikit beda dengan kocor itu biasanya akan lebih cepat cukup sejumput saja jangan terlalu banyak karena tanaman bisa OD atau prodosis nah ini sudah tumbuh tunas-tunasnya nah ini tunasnya nanti bisa kita pilih tunas yang mana yang mau kita besarkan ini sudah mulai normal pertumbuhannya ini yang kita pangkas tempoh hari ya ini batangnya besar ke batangnya besar begini akan lebih bagus pertumbuhannya banyak tumbuh tunas nanti dia akan rimbun kalau kita pilih cabang-cabang mana yang mau kita rawat yang kelihatan terlalu banyak tunas-tunasnya kita buang saja ini daun-daun tua ini kita buang saja ini jadi kita rawat daun yang di kerukusan aja ya di tunas-tunasnya ini ingat ya sedikit saja pemberiannya cukup sejumput saja jangan terlalu banyak ini panas di tanaman ini musim hujan ini pun masih keadaan grimis ini saya melakukan pemupukan jika tidak sering hujan sebaiknya kita pakai racikan pertumbuhannya karena kandungannya lebih lengkap jadi ini sudah pemupukan yang ketiga waktu itu dua minggu setelah pindah tanam saya pupuk racikan pertumbuhan setelah pruning saya pupuk juga dan kemudian ini yang ketiga oke kawan-kawan cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe bagikan jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh